Al-Fatihah Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai bab seputar At-Tauqid Sekarang kita akan masukin bab yang berikutnya Yaitu Babul Badal Yang mana badal ini Terbagi menjadi empat bagian Sebagaimana yang akan kita lewati nanti Kita lihat Badal itu adalah Sesuatu yang mengikuti Namun yang diinginkan dengan setara hukum tanpa ada perantara Maksudnya Yang diinginkan dengan hukum itu adalah yang mengikuti itu sendiri Tanpa adanya perantara Contohnya para kalafikum Zaa Zaidul Akhukal Akhukal disini adalah badal Dia mengikuti zaid Dan yang diinginkan dengan yang datang bukan zaid tapi akhuk Adapun zaid didatangkan hanya untuk muqaddimah saja Sebagai muqaddimah Wa tauti'ah Amin ya muqaddimah Wa ilah yang diinginkan hukum siapa Akhuk Ini bisa di Arab dua Akhukal bisa badal bisa Atah bayan Kalau yang antum inginkan yang datang adalah zaid Berarti akhukal atau bayan Kalau yang antum inginkan dengan hukum itu adalah akhuk Maka akhuk adalah badal Dan zaid untuk apa disitu zaid Sebagai muqaddimah saja Jadi untuk masalah Zaidul akhukal ada dua Arab Zaidul akhukal Itu adalah badal kul min kul Telah datang zaid Siapa zaid akhukal Siapa akhukal zaid Ini badal kul min kul Karena apa Karena Karena penggantinya itu adalah dat yang digantikan itu sendiri Akhuk siapa akhuk zaid Siapa zaid akhuk Paham ya Seperti itu Kalian lihat Jadi badal itu adalah At-tabi al-maksud bil hukum Jadi ini sesuatu yang mengikuti Yang diinginkan dengan hukumnya Dengan hukumnya Bila wasitah Tanpa adanya perantara Berbeda dengan Naam barakalafikum Naam tauqid Kalau tauqid Yang diinginkan dengan hukum Bukan apa Bukan pengikutnya Yang diinginkan dengan Yang dihukumi bukan pengikutnya Tapi yang awal Naam barakalafikum Seperti Naam barakalafikum Ja'a Zaidun Zaidun Ja'a zaidun 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 mengikuti sebelumnya Yang diinginkan dengan hukum Datang siapa Zaid yang pertama Dan yang kedua Yang datang siapa Yang datang mana Yang pertama Zaid yang kedua ini Hanya mengikuti Tapi bukan itu Yang diinginkan hukum Yang diinginkan hukum Adalah Zaid yang pertama ini Yang kedua Sebagai tauqid Semata-mata penguat saja Berbeda dengan ini Ja'a zaidun akhuka Telah datang Zaid saudaramu Yang diinginkan Yang datang sini Siapa hukumnya Aku Paham ya Zaid didatangkan Hanya sebagai Koddimah saja Atau pembukaan Paham ya bedanya ya Bila wasitah sama-sama Bila wasitah tanpa perantara Karena wasitah ini Nanti masuk padanya Apa Masuk padanya Apa Atof Atof nasak ya Ja'a zaidun wa akhuka Ja'a zaidun wa zaidun Itu nanti apa Ada wasitah Ada perantaranya Tapi ini Mengikuti yang sebelumnya Tanpa ada perantara Dan yang diinginkan Hukum adalah Yang ikuti itu sendiri Paham ya maksudnya ya Kita lihat Kata beliau Nah apabila Isim Digantikan Dari isim Atau fiil Digantikan dari fiil Maka mengikuti Semua iratnya Maksudnya apa Yang namanya Badal itu Ayakuna al-badalu Tabian lil-mubdal minhu Fi jami'i rabihi Hendaknya badal itu Mengikuti Maksudnya pengganti Itu mengikuti Yang digantikannya Pada seluruh iratnya Rafa'nya Nasabnya Jernya Contohnya Ja'a zaidun akhuka Ra'a itu zaidan Akhuka Marotu bi zaidin Akhika Paham ulam ini Mengikuti semuanya Lohum Ewan amut al-lihat Wal-badalu Ala arba'ati aqsam Badal itu terbagi Menjadi empat Macam Al-awwal yang pertama Badalu syai' Minasyai' Antum gak perlu bingung Kata beliau Waiyukalullahu Badal kul minal kul Badal syai' Minasyai' Boleh Badal kul minal kul Boleh Bahkan yang nakira pun boleh Badal kul lin min kul lin Tentang ya Bahkan ada juga istilah lain Nama badal apa Badal mutabik Badal apa Mutabik Naam Jadi Penamaan badal itu Antum gak usah bingung Sama saja semuanya ya Naam barakalafikum Antum bisa lihat Nomor 5 Tentang akhir nomor 5 Bahwa itu Abbaro ibn malik An hadan nau'i Bil badal al mutabik Ibn malik Dalam alfiahnya tentunya ya Mengungkapkan Jenis badal ini Dengan badal mutabik Jadi ada berapa penamaan Ada tiga penamaan Masalah globalnya ya Badal mutabik Badal kul minal kul Badal apa Assyai' minasyai' Cuman Bagaimana cara kita mengetahuinya Yang global yang mungkin Antum pernah mendengar Bahwasannya Badal syai' minasyai' Itu babiknya apa Ayakunal badalu A'inan lilmubdal minhu Ayakunal badalu Naam a'inan mubdal minhu A'u nafsal mubdal minhu Hendaknya pengganti itu Adalah dat yang digantikan Itu sendiri Dalam contohnya yang lain Bingung Ja' Abu Hafsin Umaru Umaru Siapa Umaru itu? Abu Hafsin Siapa Abu Hafsin? Umaru Nah Berarti kan satu orang gitu loh Ihdina siratal mustaqima Ya kan? Sirata Alladina an'am ta'alihna Sirata yang itu adalah badal Badal apa? Badal kul minal kul Sirata alladina an'am ta'alihim Jalannya orang-orang Yang kau telah beri nekmat atas mereka Yaitu jalan apa? Jalan sirata mustaqim Jalan yang lurus Paham belum? Seperti itu Nah barakallah fi'kum Jadi Babiknya tadi dihafal ya Ayakunal badalu A'inan mubdal minhu A'u nafsal mubdal minhu Nah barakallah fi'kum Disitu disebutkan atau tidak ya Kita lihat catat kaki nomor tiga itu Nomor tiga bawah ya Nanti ini Nanti misalnya tanya Nanti kita jelaskan lagi Nomor tiga bawah itu perhatikan Badal syai' minal syai'i Badal syai'in min syai'in Musawin lahu fil ma'na Bi'antakuna Zatul badal Hiyadatul mubdal minhu Masya Allah Apa jelas ini? Badal syai' minal syai'i adalah Na'am barakallah fi'kum Menggantikan sesuatu Dari sesuatu yang sama Fil ma'na Maksudnya bagaimana? Maksudnya Bi'antakuna zatul badal Maksudnya dengan cara Dengan catatan apa? Zat badal Zat pengganti itu Adalah Zat yang digantikan itu sendiri Penggantinya itu Yang digantikan itu Seperti ini Ja'a zaidun akhuka Akhuka itu Ya zaid itu Paham ya? Siapa itu zaid? Akhuka Paham? Ja'a Abu Hafsin Umar Umar itu ya Abu Hafsin itu Abu Hafsin ya Umar itu Paham? Ya na'am sepertinya itu Insya Allah jelas ini ya? Jelas Na'am Ja'a zaidun akhuka Cuman akhuka bisa di Arab dua ya Bisa Na'am ataf bayan Bisa apa? Badal kul minal kul Na'am Kita lihat berikutnya Cara Arabnya bagaimana? Seperti biasanya Ja'a zaidun Ja'a fil madhi Zaidun fa'il Akhuka Na'am badal kul min kul Wal badal al marfu Marfu'un Maslahu Na'am barakallahu Seperti itu Berikutnya Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman Ihdina siratal mustaqima Tunjukkanlah kami Kepada jalan yang lurus Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladina alam ta'alaihin Yaitu jalan yang lurus Adalah jalannya orang-orang Yang kau telah memberikan Nikmat atas mereka Dibalik Apa itu jalannya orang-orang Yang Allah ta'ala telah Berikan nikmat atas mereka? Jalan yang lurus Sama gak? Sama kan? Sama Seperti itu ya maksudnya ya Ada isya Allah gak ini? Mudah insya Allah ya? Ya na'am Berikutnya Waqala ta'ala Allah ta'ala berfirman Ila siratil azizil hamidillahi Nah ini juga sana Badal kul min kul Badal kul minal kul Ila siratil azizil hamid Kepada jalannya Zat yang maha perkasa Dan maha Na'am mulia Atau maha terpuji Yaitu Allah Siapa Allah s.w.t? Allah s.w.t adalah Zat yang maha perkasa Dan maha terpuji Ya gak? Seperti itu kan? Jadi ini badal apa? Kul minal kul Lafzul jala Allahi Sebagai badalnya Mahfum? Mahfum salah ya? Na'am Fikira'atil jar Dengan kira'ah Yang baca dengan jar Karena Sebagian kira'ah Na'am barakalafikum Mungkin bacanya dengan Yang lainnya gitu kan Itu istilahnya Na'am Mahfum salah ya? Berikutnya Ashani badal ba'd minal kul Ini juga mudah Na'am Badal ba'd minal kul Awa badal Na'am barakalafikum Badal syayi minal kul Juga sama juga ya Na'am baral ba'd minal kul Seperti itu Kita lihat Tata-tata gini Bawah 64 itu Barakalafikum Badal ba'd min kul Hwa badalul juz'i min kul Itu pengganti Sebagian dari seluruhnya Jadi ada seluruhnya Ada bagiannya Nah bagian itu adalah apa? Penggantinya itu adalah Bagian dari seluruhnya tersebut Nah Contohnya ya Barakalafikum Akal tul khubza Perhatikan Akal tul khubza sulutahu Aku makan roti Sepertiganya Nah Sepertiganya bagian roti bukan? Bagian dari roti Akal tul khubza niswahu Setengahnya Setengahnya bagian dari roti bukan? Na'am Tapi kalau akal tul khubza kullahu Lain lagi Akal tul khubza kullahu Masuk dalam mana? Eh? Oke Paham ya bedakan ya Seperti itu Kita lihat Jadi intinya Barakalafikum Mahfizakumullah Na'am Intinya Nam ayakuna Al-badalu Juz'an minal mubdal minhu Nah Hendaknya pengganti itu adalah bagian Dari zat yang digantikan Mahfum? Na'am Kita lihat Baik sebagian tersebut Sedikit atau banyak Daripada yang ditinggal Misalkan Aku makan roti Sepertiganya Berarti sisanya Dengan yang ini makan banyak mana? Dia makan sepertiganya Berarti yang sisa lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak Ya gak? Eh? Rotinya satu Dikurangi sepertiganya Lebih banyak yang Dimakan atau sisanya? Eh? Sisanya? Nah makasih masih ada lagi kan? Au nisfahu Kalau nisfahu berarti lebih banyak mana? Sama Au sulusai Lebih sedikit yang ditinggal Sulusai dua pertiga Paham ya? Seperti itu Na'am Barakalafikum Itu kalau Anda perhatikan Semuanya apa? Mansub Kalau disitu Karena ngikutin Raghifa Maafu misalnya ya? Na'am Jadi Badalba'ed bin kul itu Mudah sekali Contoh yang lain Warakalafikum Mahawillakumullah Na'am Seperti Misalkan Akaltul mawza Nisfahu Sama Akaltul mawza Nisfahu Akaltul mawza Sulusahu Intinya itu Mukdal minuhu Kembali Yang digantikan Aku makan roti Sepertiganya Nah Nyanya kembali kemana? Sepertiganya itu Nyanya kembali kemana? Roti Rahif Paham ya? Kembali ke mukdal minuh Ima madkurun galam silah Ima Domirnya itu Nampak Jelas Tenangan-tenangan Sebagaimana contoh Yang sudah kita lewati Au muqaddarun akto Disembunyikan Perhatikan ya? Domirnya ada Tapi disembunyikan Yang pertama tadi Nampak semua kan? Kita lihat Nomor satu bawah itu Ini berdasarkan pendapat Sebagian para ulama Di antaranya Ibn Hisham Maksudnya bagaimana? Seringnya Kebanyakannya itu Ada Domirnya yang nampak Walaupun bukan syarat ya Bukan syarat Terkadang ada Terkadang tidak Tuhan Kebanyakannya itu Ada Domirnya yang nampak Kita lihat Minhumnya dibuang disitu Minhumnya dibuang Kalau anda perhatikan Baik-baik Dan hanya Kepada Allah Kewajiban atas Manusia Untuk menunaikan haji Untuk siapa? Kewajiban tersebut Nah seluruh manusia Tapi Manistata Bagi siapa Yang mampu Di antara mereka Nah Yang mampu di antara mereka Termasuk bagian manusia Bukan Nam Mahum salah ya Seperti itu Asali Yang ketiga Badal istimal Nah ini juga Perlu dihafal Dobitnya Biar gak bingung Kalau dobit yang pertama tadi Badal Masalahu irtibatun Nalkulliyah Wala juz'iyah Wa innama Irtibatun Ma'nawiyun Artinya apa? Hendaknya Apa? Hendaknya Pengganti tersebut Tidak ada keterkaitan Dengan yang digantikan Tidak ada keterkaitan Secara keseluruhan Tidak ada keterkaitan Secara sebagian Tapi sesuatu yang Ma'nawi Keterkaitannya Contohnya Perhatikan baik-baik Telah memberikan manfaat Kepadaku Zaid Ilmunya Apakah ilmu itu Adalah Zaid? Bukan Apakah ilmu itu Bagian dari badannya Zaid? Bukan juga Tapi sesuatu Ma'nawi yang ada pada Zaid itu Badal istimal namanya Alhamdulillah Jadi perlu di Perhatikan Tapi kalau Badal apa itu? Ba'dinkul Karena wajah bukan Ma'nawi Wajah bagian dari Badannya Paham ya? Nambedakan Tapi kalau sesuatu Yang ada di dalamnya Nafa'ani Misalkan A'zabani Zaidun Hilmuhu Telah membuat Aku kagum Zaid Lemah-lebutannya Lemah-lebut ini kan Sesuatu ma'nawi Paham salah ini ya? Eh wa na'am Kita lihat Nomor tiga bawah itu Badal istimal Hwa an yakuna Bainal badali Wal mubdal minhu Irtibatun Wata'allukun Bi ghail lus'iyah Awil kulliyah Nam Jadi keterkaitannya Bukan keterkaitan Yang apa Sifatnya Nampak Tapi ma'nawi Artinya Hendaknya antara Badal Antara pengganti Dan yang digantikan Itu ada keterkaitan Dan keterikatan Tapi apa Tidak Secara keseluruhan Tidak pula Secara sebagian Nah Cuman seringnya Dikatakan apa Tidak punya keterkaitan Tidak kuliah Wal-lus'iyah Tapi keterkaitannya Ma'nawi Paham ya? Kalau yang hakiki Hisi gak ada ya Ma'nawi Secara ma'nawi Keterkaitannya Seperti apa? Seperti Na'am barakallah Dalam surat Al-Burud Apa itu? Wassama'ilatilburud Ada yang nanti Kita lewati ya Kita lewati nanti Kutila ashabul Ukhduddin nari Kita lihat dulu Nahmu a'jabani Zaidun ilmu Nah ilmi Ilmu ini Apakah bagian dari Zaid? Apakah ilmu adalah Zaid? Bukan pula Tapi sesuatu makna Yang ada pada Zaid Mahfum? Seperti itu Zaidun sebagai fa'il Ilmu sebagai Badal ishtimal Na'am Walabuddha minyattis salih Bidzomir sama Harus dia bersambung Dengan Zomir Dia harus bersambung Dengan apa? Zomir Na'am barakallah Fikum Kita lihat Walabuddha minyattis salih Bidzomir Imma matkurun Kalau misal Harus dia bersambung Dengan Zomir Imma disebutkan Sebagaimana contohnya Contohnya yang ada itu Aumukaddar Atau disembunyikan Kakaulia ta'ala Kutila ashabul Ukhduddin nari Telah dibunuh Na'am barakallah Fikum Ashabul Ukhdud Itu orang-orang yang Berada di parit Dibunuh dengan apa? Apakah api itu adalah parit? Bukan Apakah api itu bagian dari parit? Bukan juga Tapi sesuatu yang ada di dalam parit Seperti itu Na'am barakallah Al-Mubayyin Nah Badal Mubayyin ini Sering dikenal dengan Badal Gholat Kalau dalam jurumian Badal Gholat itu Namanya Nah Ra'aitu Zaydan Al-Farosa Aku telah melihat Zaydan Oh ternyata kuda Nah ini Imma sebabnya Dia itu Sabkulisan Sabkulisan itu Dia inginnya ngomongnya kuda Tapi Apa? Barakallah Didahuli ucapannya Zaydan Ra'aitu Zaydan Al-Farosa Ngertikannya gimana Kalau gitu Badal Gholat ini Nah Aku melihat Zaydan Eh ternyata kuda Maksudnya itu Dia itu Pengennya ngomong-ngomong Aku melihat kuda Cuman lisannya Sudah mendowli Zaydan Sudah terdowli Maksudnya Nggak sengaja Nggak sengaja Gholat kan keliru Ra'aitu Zaydan Al-Farosa Aku melihat Zaydan Oh ternyata kuda Maksudnya itu Dia ingin ngomong Aku mau lihat kuda Tapi lisannya itu Malah ngomong Zaydan Malah ngomong ya Nah 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 Seperti itu Kita lihat Wahuwa Salat Aksam Badal Mubayyin ini Tidak ada keterkaitan Tidak Makanawi Tidak kuliah Tidak justiyah Karena Badal Mubayyin ini ada tiga Kita lihat Wahuwa Salat Aksam Mubayyin itu Maknanya Mubayyin Penggantinya Itu jelas berbeda Dengan yang diganti Itu loh Faham ya Maksudnya ya Nah Barakallahu Seperti itu Yang beda Nanti ya Wahuasalat Aksain Badal Gholat Pertama Badal Gholat Pertama adalah Badal Gholat Perhatikan Badal Gholat itu Bawah itu Nomor tujuh Badal Gholat Artinya Badal Gholat Itu adalah Sesuatu Yang tidak Diinginkan Yang diikuti Itu tersebut Akan Tapi Lisannya Telah Mendahului Jadi Dia pengennya Itu yang lain Tapi Terlisannya Duluan Ngomong Lain Nah Barakallahu Seperti itu Berikutnya Badal Nisyan Badal Nisyan Barakallahu Mahafidhukum Allah Badal Nisyan Badal Nisyan Ini Nomor satu Hwa Mayuksat Matzbu'uhu Summaitabayan Fasadu Kastihi Itu Badal Yang apa Yang diinginkan Dia menginginkan Apa yang Diikutkan Tersebut Tapi Tiba-tiba Nampak Bahwasannya Yang diinginkan Itu rusak Bukan yang itu Tapi Sebenarnya Hampir mirip Semuanya Kembali Ke Badal Gholat Sebagian Ngatakan Seperti itu Hampir mirip Tergantung Dengan Niat Dan tujuannya Kita lihat Nomor dua Itu Yang kedua Bahwasannya Bahwasannya Badal Idrab Itu adalah Mayuksat Matzmu'hu Adalah Sesuatu Yang diinginkan Dengan Yang diikutkan Tersebut Atau Penggantinya Badal Tersebut Adalah Yang diinginkan Nah Kamayuksat Duhu Sebagaimana Emang diinginkan Seawal Cuman Dikarenakan Mutakalim Orang yang berbicara Yuhbir Bishayin Jadi orang yang berbicara Mengabarkan Sesuatu Tapi Suma Yabdulahu Kemudian Tiba-tiba Muncul padanya Tiba-tiba Muncul padanya Untuk mengabarkan Sesuatu yang lain Tanpa Menghilangkan Yang pertama 6 Ro'aytu Zaydan Al-Farasa Rincianya nanti Akan disebutkan Beliau disitu Kita lihat rincianya Biar tambah jelas Ada Dikarenakan Engkau Apabila Ingin mengatakan Aku melihat kuda Faghalidta Akhirnya Engkau keliru Fakulta Zaydan Kemudian Karena keliru Kamu mengatakan Oh ternyata Zaydan Fahada Badal Kholat Keliru kan Inginnya Ngomongnya Aku melihat kuda Tapi ternyata Keliru Akhirnya Ngomong apa Aku melihat Zaydan Keliru gak Keliru Yang kedua Perhatikan Wa'inkulta Ro'aytu Zaydan Jika engkau Mengatakan Aku melihat Zaydan Suma Lam Manatok Tabihi Tapi ternyata Setelah kamu Ucapkan Aku melihat Zaydan Gitu Tadakarta Annaka Sudah Terlanjur Ucapkan Aku melihat Zaydan Tiba-tiba Kamu ingat Luasanya Kamu itu Ingin mengatakan Aku melihat Kuda Nah itu Tadi sebenarnya Inginnya Ngomongnya Aku melihat Kuda Tapi ternyata Justru aku Ngomong duluan Ngomong duluan Mengatakan Aku melihat Zaydan Nah Kita lihat Akhirnya Engkau menggantikan Apa Kuda tersebut Dengan Zaydan Tentang ya Gitu ya Nah Ini Intinya Kembali Kelupa Al-Hulat Keliru Al-Hulat Lupa Dan Jika Engkau Menginginkan Mengkabarkan Yang pertama kali Bahwasanya Engkau Melihat Zaydan Ingin Mengkabarkan Raya Kemudian Tiba-tiba Muncul Kepadamu Untuk Mengkabarkan Bahwasanya Engkau Ternyata Melihat Kuda Maka ini Badal Sebenarnya Ini Engkak terlalu penting Engkak terlalu penting Yang jelas Atau Secara global Saja Karena Di dalam Tanjurumi Haja Langsung Disingkat Badal Gholat Intinya Yang sering muncul Justru Badal Sedangkan Badal Menggantikan Fi'il Adalah Fi'il Allah Wa man Yaf'al Thalika Yalqa Asama Yudho Aflahul Azab Dan Barang Siapa Yang melakukan Perbuatan Perbuatan Tersebut Nistanya Dia nanti Di hari Kiamat Akan Menjumpai Dosa Dosa Apa Dosa Tersebut Yudho Aflahul Azab Dilipat Gandakan Nam Azab Nah Yudho Af ini Berarti Apa Badal Apa Badal Minalkul Dilipat Gandakan Adab Termasuk Dosa Dosa Tadi Termasuk Balasan Dosa Dosa Tersebut Termasuk Orang Menjumpai Dosa 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 Adab Tadi Itu Seperti Itu Jadi Kalau Majzum Ya harus Majzum Ya Naf'al Yudho Af Dan Terkadang Boleh Juga Nakirah Itu Menjadi Badal Untuk Ma'rifah Jadi Penggantinya Nakirah Yang diganti Ma'rifah Itu Boleh Mereka Bertanya Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Bulan Bulan Haram Kita Lingfi Yaitu Yang terjadi Apa Nah Mereka Haram Tersebut Tidak Diperbolehkan Terjadinya Peperangan Nah Disitu Anda Perhatikan Saya akan Saya akan Saya akan Berarti Batal Apa Berarti Jenis Jenis Yang Mana Batal Kul Minalkul Atau Batal Istimal Atau Batal Ba'nalkul Istimal Ya Karena Peperangan Itu Bukan Bulan Haram Peperangan Bukan Bagian Dari Bulan Haram Tapi Peperangan Sesuatu Terjadi Di Bulan Haram Seperti Itu Kesimpulannya Batal Kemudah Warah Allah Fikun Yang Jelas Itu Yang Saya Sampaikan Mah Fikun Tidak Ada Iskall Tidak Ada Pertemuan Yang Akan Datang Semoga Kita Selesaikan Sebelum Ramadhan Nanti Insya Allah Barak Fikun Subhanahu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah